1994 masih bentuk font-font, blok-blok font gitu pak Itu nyikapin situasi yang ada Teks-teksnya semua bersaudara Ya sederhana-sederhana pak Terus bersatu, gitu Cinta, gitu Love, terus no war, gitu-gitu Itu blok-blok karena yang cepat dan kabur Merasa bisa menuangkan gambar Dan merasa sedikit lega itu era presiden Gus Dur pak Iya, saat Gus Dur itu Suasananya Lebih cair Iya, lebih cair Masih bisa berlama-lama di ruang publik Untuk pasang karya Jadi sebelum 1998 yang penting Jujuk-jujuk-jujuk kabur Jadi itu straight art atau vandal? Kira-kira Straight apa? Bedanya straight art dengan vandal apa kira-kira? Kalau straight art itu karya seni Kalau vandal ya sesuatu yang merusak pak Buang sampah sembarangan Lalu ngeludah dari kaca mobil Itu vandal ya Vandal ya Atau nempel sampah permen karet di keluar si ruang tunggu Lalu apa Salam teman-teman Hari ini kita ada di studionya Salah satu orang yang istimewa Dia juga artis, lukis, straight artis dan musisi atau vokalis Mari kita di Digi Sigit Salam Terima kasih Sudah menerima Terima kasih Sudah menyempatkan datang ke rumah studio saya Jadi Studio Studio Jadi sebenarnya Digi Sigit ini lebih suka disebut artis, musisi, vokalis atau apa? Atau ayah yang baik Seniman dan doanya sebagai ayah yang baik Amin 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 Seniman dan ayah yang baik ya Oke Jadi kalau vokalis itu seniman juga ya Seniman pak Seniman musik Seniman musik Musisi Musisi Jadi seniman musik Seniman visual Iya 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 Nah Jadi bisa cerita dikit gak gimana Mulai tahun berapa Di aktif di musik Dan aktif di seni Seni rupa Iya Dulu Mulai 94 sebenarnya Tertariknya Eh Kalau saya kebetulan punya kesempatan SMA-nya di seni rupa pak SMS-nya dari sekolah menengah seni rupa Itu 92 Lalu dari situ ya sudah Apa Tertarik sama dekat sama kakak-kakak sama guru-guru saya yang memang sudah seniman setel ya Itu interaksinya cukup cukup dekat apalagi Jogja kota kecil Jadi mobilisasinya juga sangat memungkinkan untuk kita selalu ketemu Jadi dari interaksi itu Ya saya merasa beruntung jadi lebih banyak ilmu yang saya serap dari berbagai macam pandangan lalu apa pilihan bentuk keseniannya baik itu pertunjukan musik terus seni rupa Nah dari situ Kalau untuk musiknya sebelum 98 itu kita Kalau kita sampai punya grup musik ya pak Itu bisa dibilang sebenarnya Nggak sengaja Karena sebelum 98 itu kan Ya suasana waktu itu Nggak sedemokratis sekarang ya Jadi dulu Halnya terdiri dari kelompok-kelompok diskusi kecil Karena kalau diskusi terbuka Terdiri dari kelompok-kelompok diskusi kecil saya ini Punya kegelisahan Notulensi diskusinya ini mau diapain gitu Mau dicetak jadi cetaan jadi buku atau newsletter waktu itu Cuma kita mikir lagi Terus yang baca siapa Kita juga nggak mendiskreditkan Tetapi cukup sadar bahwa Di tahun itu apalagi tingkat baca itu masih rendah Even di teman-teman yang backgroundnya akademisi pun ya Itu masih nggak gitu ya Antusias sama teks sama literasi Terus kita yaudah dibacakan Nah dibacakan ini Akhirnya muncul ide untuk Diubah menjadi dari notulensi diskusi Diubah menjadi lirik lagu Jadi bahasa lagu Terus kenapa kita bikin grup tekno elektronik musik Tekno musik itu juga sebenarnya Dari yang kalau mau diskusi ini Itu seadanya artinya Ya kebetulan nggak ada yang grammar Tapi ada yang bisa gitar, ada yang bisa bass Ada yang bisa ngomong Terus ada yang seneng program Ngulik program Akhirnya yaudah Yang ada di situ ternyata formasi seperti itu Itu masuk di elektronik musik Di teknomusik Oke Nah dari itu belakangan baru kita Banyak-banyak Inilah nyari Intervensi grup-grup elektronik Grup teknomusik Nah terus Nah dari yang notulensi diskusi tadi Itu pertema itu kita pindah Itu juga bagian dari tugasku Untuk pindah ke bahasa lirik pak Oke Lirik terus Terus jadilah teknosik itu Dengan tiga album Terus 98 Tahun 2000 baru album pertama Tapi kan memang secara basic Saya memang Interesnya dan belajarnya Memang seni rupa ya pak Seni rupa Jadi itu juga nggak bisa Nggak bisa ditinggal Jadi sepilipnya memang sebenarnya Seni rupa Kalau terus musik itu ya Memang Memang ada Ya Memang Jadi kebutuhan sebenarnya Tapi Lebih kepersoalan waktu itu Semangatnya dan atmosfernya Memang anak muda harus Menyuarakan sesuatu Untuk negerinya berubah Kan waktu itu Spiritnya Jadi ya Apa Meminjam bahasa musik gitu Walaupun dengan cukup bertanggung jawab Karena kita juga membuat Komposisi lagunya ya Sungguh-sungguh Walaupun Sedangkalnya pengetahuan kita Terhadap musik waktu itu Karena memang betulnya nggak ada pak Teman-teman teknologi itu Dari UI hukum UI ekonomi Anak UPN Minyak Jadi Tadi Nggak sebenarnya Yang seni Kebetulan saya yang dari seni rupa Dan Lagi-lagi Wah ya ada mitos Kalau diisi juga cukup Cukup Famless sebenarnya mitosnya Anak seni rupa itu Justru lebih serius Kalau main musik gitu katanya Ini pesakar ya Iya Tapi di seminya dulu isi ya Iya Kalau Kalau habis itu Terus saya terusin diisi Nah diisi saya tuh Nggak sampai selesai pak Karena waktu itu juga Ini ada Ada ya Sebenarnya berkah juga Tapi Lucunya waktu itu Agak Ini untuk teman-teman yang muda ya Segera selesaikan Karena Kalau Terus kasusnya seperti aku Waktu itu Kalau aku mau pamit ke kampus Anak saya itu Pak Nggak usah Main aja Oh iya Sudah Main saya Nggak jadi ke kampus Tapi Semua basic Eh lho pak Apa Seni grafis saya Sudah selesai Atau Semua tentang Basic Iya Sepasar ke Aku Iya tinggal nunggu Rampung Iya Atau pamit Atau TA ya pak Karena Sketsa yang 500 lembar itu Saya selesai Terus anatomi Terus ilustrasi Gambar bentuk selesai Terus Tugas-tugas grafis juga Sudah Saya selesai Bahkan Pancasila dan keluarga negaraan saya Itu A pak Itu juga modal itu Untuk menjadi seniman Oh Jadi harus Pancasilanya A ya Untuk Indonesia ini yang Mau mahami betul loh Indonesia ini Diversity Oke Tapi kok Pancasila A Tapi kok musiknya itu Liriknya Rada Tanjem-tanjem Saking Pancasilanya pak Oh iya Jadi kalau saya lihat itu bukan Tidak selesai ya Itu Sebenarnya Tinggal sertifikat aja Tidak selesai ya Tapi Tapi Pembuktiannya jadi gini pak Ya oke Saya tidak Saya sangat berterima kasih Saya mengadir ke kampus tercinta saya Tapi artinya Itu Tanggung jawab muril saya Untuk bagaimana Saya membuktikan Semua keilmuan yang sudah Dibagikan kampus ke saya Itu menjadi sesuatu pak Sesuatu Suatu pengguna Ternyata jadi ya Ya Puji Tuhan Penyestinya jadi pak Alhamdulillah Saya Ya Banyak kesempatan Presentasiin konsep Dan karya saya Di Banyak negara Tapi bukan Mau ikutin Kayak Steve Jobs Maju gembal Sama Apa itu Drop off Baru bisa berhasil Itu bukan ya Alhamdulillah Pilihannya saya Ini pak Memang Pilihannya Umur saya sudah Cukup tua ya pak Saya Kejar-kejaran Sama waktu Bahwa Apa Ya saya Bikin karya Atau menyelesaikan ini Karena Ya seperti tugasnya Setiap seniman Itu membawa Isme-ismenya masing-masing Membawa Gagasannya masing-masing Untuk Menambah Kasana Apa Ini ya Format Format Statement Seniman Dengan bahasa estetik ini Ya Isme-ismenya Harus muncul semua Muncul semua Ya dan saya Wah di usia saya Yang sudah berumur ini Dan kesempatan saya Belajar kesenian Dari SMA Tadi pak SMA Sekolah Menengah Seni Rupa itu Seperti sudah Dituntut Untuk mempertanggungjawabkan Kesempatan saya pak Untuk ini ya Untuk segera Pertama Milih street apa Fine art Straight art Apa itu Ya kalau seni grafis itu Memang seni grafis Fine art pak Fine art Itu dari lukis patung seni grafis Itu harus dimu'ni Ya Nah Divine art itu Nah Ketika saya Kenapa terus Jadi saya Dapat penghargaan Angkatan saya itu Penghargaan pak Saya dikasih Apa Sebutan atau Street art ini Itu kan belakangan Kalau awalnya Dulu saya memikirkan Gini pak Ya tadi Kesempatan saya Belajar kesenian Itu cukup Besar Dari SMA sampai kuliah Cuma Saya melihat Situasinya Seni ini Masih terjebak Di dalam Infrastruktur yang Eklusif pak Oke Jadi Apa Ya walaupun sebenarnya Pemerintah Lagi-lagi pemerintah pak Karena ya Punya kebijakan ya Coba Kalau pemerintah ini Mewajibkan SMP SMA Setiap Tiga bulan Satu kali Dia membuat review pak Pelajar-pelajar ini Nah Sepuluh tahun ke depan Kita akan memanen Satu kelompok Masyarakat Luas Yang sadar Dan memiliki kebutuhan Atas seni Gitu Kalau sekarang kan Eklusif juga Ya orang Gak pernah interaksi Yang gak ada Pengalaman estetik Jadi Oh bener Seni itu Bisa membuat hati kita Gak garing Oh seni itu Bisa membuat Empati kita Tumbuh Gitu Jadi Membuat Orang gak gampang Terprovokasi Orang gak gampang Violen Melakukan kekerasan Oh itu Efek positifnya Dari seni Oh mencerdaskan Kehidupan bangsa Itu kan Bersihkan Cita-cita Undang-undang dasar 45 Nah kalau Pemerintah mewajibkan Pelajar Membuat review lah Paling gak Satu ulang Atau empat Atau tiga bulan Itu tiga atau Empat bulan Satu ulang Membuat review Satu pameran aja Ya kan pak Itu dari SMP Sampai SMA Kuliah Gak usah Diwajibkan Dia udah Punya celengan Tabungan Pengalaman estetik Berhadapan Berhadapan dengan seni Yang menghibur dia Mencerdaskan dia Mencerahkan dia Menenangkan Kefrustasian dia Itu Wah tentunya Negara ini Gak seperti hari ini pak Itu Orang gak gampang Terfrokrasi Apalagi ini Yang mau Pilpres nih pak Nanti yang paling Saya bikin sedih Isu rasialisme Itu isu rasisme Masih laku aja Itu kan Keminduran kita pak Indonesia ini Di tengah Bumi Di tengah-tengah Bumi ini Dinamika Seluruh dunia ini Berinteraksi sama Indonesia Nah itu kan Sejarahnya kita juga Yang dari utara Bahkan Eropa Portugis Lalu Apa China Datang Lalu dari Timur Timur tengah Hindustan India Gujarat Pakistan Masuk Yang dari selatan Bahkan Afrika Terus mampir sementara Di Australia Jadi teman-teman Amburijin Masuk Langis Kenapa Indonesia Punya Melanesia Nah dari semua Orang berinteraksi Dan Datang ke Indonesia Ini membuat Perhadapan baru Nah dan di Organisasi yang baru Kita yang disebut Indonesia Itu kita bikin Perhadapan baru Jadi semuanya Adalah Orang Indonesia Semuanya adalah Pribumi Nah kalau terus Istilah Pribumi Terus pendatang Apa yang masih disebut Dan ada yang satu Etnis masih Merasa lebih Dari yang lain Ini kan mundur jauh banget Oh itu Itu istilahnya Apa yang dirasakan Seniman Yang Yang menjadi Galau Itu ya Mundurnya kita Juga karena Problem Ahistoric Kita gak runut Kita gak tahu Sejarah kita Jadi hari gini Isu rasis Masih laku Itu kita Ahistoric Jadi Aku bahkan Gak ngerti betul Aku lebih Dari Campurado kali pak Kakak etnis jawa ini ya pak Mungkin ada Arabnya Mungkin ada Yang Apa Moloidnya Dari Melanesianya Lebih-lebih Austest DNA Nah itu yang menarik Satu hal Saya Denger Waktu Jadi artis Itu ada Satu kelompok Diskusi Yang banyak Anti 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 Itu Nah Apa itu Kira-kira Kenapa Kau ada Pemikiran Seperti apa Anti Galeri Nah Memang itu Belum ada Saya pernah Bareng ya Dengan Satu Melompok Seniman Yang memiliki Statement Seperti itu Lalu di 2003 Saya memundurkan Diri Itu Memang Sebenarnya Statement itu Muncul Karena Kita Terinfluen Dari Gerakan Seni rupa Baru Jadi Semacam Perlu Ada Satu Apa Ada Pemikiran Alternatif Untuk Yang Menciptakan Perubahan Satu iklim Yang Lebih Demokratis Karena Kalau Cukup Tidak fair Kalau Misalnya Yang ditentukan Adalah Ini Ngomongin Seni Tidak Lepas Sama Tes Selera Kalau Seleranya Dikontrol Tesnya Dikontrol Akhirnya Komposisi Komposisi Tertentu Yang Selalu Bisa Muncul Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Apakah Ada Tertentu Yang Mengontrol Pelukis Harus Begini Harus Begitu Itu Terjadi Atau Gimana Bisa Dibilang Iya Pak Jadi Apa Kita Lebih Ingin Mencairkan Sebenarnya Waktu Itu Dan Karena Di Desain Hanya Tidak Untuk Lama Lalu Gagasan Yang Yang Anggaplah Cukup Bombastis Itu Muncul Karena Grup itu Sebenarnya Tidak Untuk Lama Pak Jadi Hanya Dua Tiga Tahun Selesai Terus Awalnya Adalah Spirit Kita Untuk Ngomong Bahwa Art For People Seni Untuk Rakyat Tidak 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 Seni Yang Tidak Politis Statement Apa Kira-kira Pada Saat Itu Seni Untuk Rakyat Itu Pak Terus Lalu Tolak Sistem Kuratorial Tolak Sistem Kuratorial Karena Tadi Bersinggungan Bahwa Dinamika Kesenian Ini Dikontrol Sama Kurator 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 Dan Stok Kurator Kurator Kurang Beragam Kalau Kurator 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 Mending Tidak Usah Gitu Apa Oke Itu Yang Dirasakan Terus Apa Nolak Apalagi Galeri Galeri Nah Itu Ya Karena Seni-seni Yang Diluar Apa Yang Mainstream Itu Nggak Difasilitasi Sama Galeri Yang Market Suka Yang Bisa Jual Dan Ada Ini Pak Evaluasi Juga Sebenarnya Gini Kalau Kita Ngomong Ada Satu Karya Pispot Bisa Bombastis Bisa Tinggi Value Itu Karena Memang Ada Art Dealer Yang Merasa Mencintai Job Desknya Dengan Sungguh Sungguh Bahwa Kalau Di Indonesia Satu Produk Karya Yang Apa Karena Relatif Kalau Ngomong Wah Ini Nggak Bisa Dijual Oh Ini Nggak Marketable Itu Sebenarnya Jawaban Yang Kurang Bi Statement Yang Kurang Bijaksana Kalau Art Dealer Yang Sesungguhnya Yang Justru Menarik Ketika Satu Produk Yang Sangat Tidak Mungkin Untuk Kamu Jual Kamu Mampu Menjualnya Atau Kamu Dalam Arti Yang Lebih Halus Kamu Mampu Memberikan Value Yang Tinggi Atas Itu Itu Yang Menjadi Menarik Tapi Kalau Berdasar Atas Sesuatu Yang Pasti Lakukan Jadi Buat Apa Posisimu Buat Apa Jobismu Sebagai Art Dealer Oke Jualan Sama-sama Misalnya Jualan Mobil Ada Mobil Yang Cukup Famous Sama Mobil Baru Yang Misalnya Mobil Listrik Baru Kalau Marketing Yang Lembaran Bagus Siapa Bisa Jual Atau Marah Umum Yang Menentukan Pasar Tapi Sebenarnya Kita Jadi Historis Lagi Pak Kan Lu Tanya Seniman Dulu Baru Pasar Pak Kalau Pasar Dulu Baru Seniman Nanti Yang Terjadi Isme Yang Baru Dari Tidak Akan Muncul Nah Ketika Yang Polanya Polanya Keliru Kalau Itu Ketemiru Pak Seniman Harus Ngikutin Pasar Nah Berarti Ismel Atau Aliran Seniman Atau Gagasan Seniman Itu Tidak Akan Muncul Karena Seniman Pasti Akan Mengikuti Apa Yang Sudah Di Pasar Nah Nah Ini Yang Menjadi Pasar Sekarang Tidak Menarik Atau Jadi Kurang Kurang Berkembang Karena Apa Kalau Dagangannya Itu Itu Doang Pak Oh Sekarang Cerana Baggi Udah Semua Harus Pekin Baggi Padahal Ada Penjahat Yang Mau Cerana Judbrei Enggak Baggi Sekarang Padahal Mungkin Fans Elvis Masih Ada Loh Sampai Sekarang Gitu Atau Nah Kalau Orang Marketing Oke Kalau Bilang Baggi Yang Laku Kalau Gue Judbrei Gitu Gue Gimana Lawan Arus Iya Tapi Persekian Persennya Itu Kan Tetap Muncul Pak Syukur Dia Malah Jadi Trend Nah Yang Baggi Tadi Nah Ini Ngomong Soal Bagaimana Pentingnya Wacana Dan Yang Menang Itu Yang Bagaimana Memenangkan Wacana Gitu Gitu Karena Wacana Dunia Ini Dame Kalau Perang Itu Enggak Keren Tapi Yang Menang Sekarang Yang Seneng Perang Sampai Kita Yang Manusia Aja Yang Humanis Kalah Pak Pada Saat Itu Memang Anak Muda Berpikirannya Selalu Harus Melawan Arus Berbeda Situasinya Boleh Dibilang Dulu Terlalu Masih Terlalu Heroik Kalau Remaja Bila Dara Muda Tapi Penting Paling Pernah Muda Ya Membuka Ruang Kemungkinan Kalau Semuanya Jadi Seperti Sekarang Jadi Ini Pak Kita Ngomong Straight Ad Kok Bisa Masuk Ke Straight Ad Gimana Nah Tadi Apa Nyambung Yang Kegisahan Saya Tentang Seni Masih Kejabat Di Situasi Yang Eklusif Karena Kita Gak Mungkin Ada Simbo Simbo Atau Bapak Bapak Atau Siapa Yang Lewat Depan Galeri Terus Kita Tarik Nonton Galeri Kalau Enggak Berdasar Atas Kebutuhan Orang Enggak Datang Ke Galeri Jadi Terus Aku Merasa Sayang Kesempatan Berilmu Punya Kesempatan Kan Enggak Semua Orang Juga Punya Kesempatan Untuk Belajar Kesenian Dari SMA Sampai Guliah Lalu Biar Ini Enggak Merasa Aku Biar Enggak Rugi Amat Kalau Terbicaraan Pemerintah Juga Enggak Mengarah Kesitu Saya Enggak Bisa Juga Kalau Istilah Jawa Itu Kemana Mana Yang Konkret Yang Secara Personal Bisa Aku Lakukan Konsekuensinya Apa Situasi Itu Aku Yang Harus Mendekatkan Seni Kepublik Seniman Yang Harus Membawa Seninya Kepublik Karyanya Kepublik Untuk Itu Kebetulan Juga Aku Di Seni Grafis Kekuatan Seni Grafis Itu Repitasinya Ini Juga Ada Satu Diskusi Yang Sebenarnya Kontraproduktif Yang Juga Membuat Aku Gelisah Itu Di Seni Murni Tadi Lukis Patung Grafis Ini Di Teman Grafis Itu Merasa Paling Dianaktirikan Dari Dari Lukis Dan Patung Dibanding Patung Karena Lupis Dan Patung Bisa Valuenya Tinggi Grafis Enggak Gitu Karena Ini Apa Opininya Terus Yang terbangun Karena Grafis Bisa Digandakan Oke Kalau Kekuatan Kekuatan Seni Grafis Repitas Itu Dianggap Lemah Mungkin Karena Cetahan Satu Sampai Sepuluh Semua Di Atas Median Sama Yaitu Kertas Cetahan Satu Persepuluh Dikas Itu Kalau Misalnya Berarti Oke Itu Aku Simpan Nah Aku Menjawabnya Dengan Cetahan Satu Di Indonesia Cetahan Dua Di Malaysia Cetahan Tiga Di China Cetahan Empat Di Vietnam Di London Lalu Tembok Lalu Seng Lalu Kayu Nah Ini Gimana Itu Itu Satu Jawabannya Soal Tentang Repitasinya Seni Grafis Yang Dianggap Melemahkan Valuenya Seni Grafis Padahal Enggak Juga Di Jepang Dan Di Jerman Apresiasinya Cukup Tinggi Cukup Tinggi Cuma Tinggal Bagaimana Pemwacanaan Sebenarnya Sama Kalau Lukis Satu Harganya Sepuluh Grafis Satu Tapi Dia Bisa Bikin Sepuluh Ya Sama Sama Sepuluh Tapi Secara Satunya Mungkin Lebih Nah Terus Pada Saat Itu Straight Art Sudah Rame Atau Belum Belum Itu Di Tahun Berapa Itu Yang Saya Masih Pakai Konsep Anonymous Itu Sekitar 94 Sampai 2012 Itu Pak 94 Masih Bentuk Font Font Blok Blok Font Itu Nyikapin Situasi Yang Ada Tekst Tekst Semua Bersaudara Terus Bersatu Cinta Love Terus No War Itu Blok Blok Karena Yang Cepet Dan Kabur Merasa Bisa Menuangkan Gambar Itu Dan Merasa Sedikit Lega Itu Era Presiden Gus Dur Saat Gus Dur Itu Suasananya Lebih Cair Masih Bisa Berlama-lama Di ruang Publik Untuk Pasang Karya Jadi Sebelum 98 98 Yang Penting Judjudjudjudjud Kabur Jadi Itu Straight Art Atau Vandal Kira-kira Straight Apa Saya Nggak Rusak Nggak Rusak Karena Dibalik Karyanya Mas Dingis Digit Kan Ada Sebuah Pesan Berguna Juga Buat Masyarakat Noir Jangan Perang Sebuah Peringatan Buat Masyarakat Dan Itu Sebenarnya Semua Itu Yang Aku Bilang Tadi Pak Seni Itu Semua Politis Tidak Seni Yang Tidak Politis Karena Seni Itu Sebenarnya Seniman Seabsur Absurd Ya Bukan Mendiskrifikan Artinya Yang Mudah Dipahami Abstrak Pun Itu Politis Kalau Nggak Mau Politis Ya Nggak Usah Bikin Karya Jadi Seni Politis Itu Harus Dekat Kebetulan Aja Yang Apa Saya Karena Terus Apa Ya Pak Mau Lebih Mudahnya Publik Itu Mencerna Apa Apa Gagasan Apa Yang Aku Bagikan Ya Aku Pakai Bahasa Bahasa Yang Lebih Common Soalnya Hanya Itu Aja Tidak Terus Menurut Sikit Bedanya Street Art Dengan Vandal Apa Kira-kira Kalau Street Art Itu Karya Seni Kalau Vandal Ya Sesuatu Yang Merusak Oh Sampah Sembarangan Lalu Meludah Dari Kaca Mobil Sampah Sampah Permen Karet Di Ruang Tunggu Lalu Apa Ya Masang Ini Lebih mudahnya Ngomong Soal Sama-sama Visual Kebetulan Saya Menempatkan Karya Di Ruang Publik Itu Memang Gak Hanya Cuma Karya Seni Doan Tetapi Disitu Ada Pesan Iklang Komersil Medium Medium Media Iklang Komersil Lalu Publikasi Partai Lalu Publikasinya Gangster Terus Nah Kita Juga Harus Fair Kita Petakan Lagi Di Ruang Publik Ada Apa Aja Nah Mari Kita Diskusi Ulang Mana Yang Paling Tinggi Nah Kebetulan Kalau Saya Dekat Sama Kultur Jawa Di Jawa Itu Ada Istilah Sakmadiyo Sakmadiyo Itu Seperlunya Ini Juga Menggambarkan Bahwa Sebenarnya Orang-orang Dahulu Sudah Ditingkat Kebudayaan Yang Cukup Bijak Cukup Tinggi Sampai Bisa Membuat Atau Menemukan Ajaran Sakmadiyo Tadi Seperlunya Itu Untuk Menjawab Sebenarnya Sangat Konteksual Dengan Sakmadiyo Karena Dengan Sakmadiyo Kita Akan Konsumtif Kalau Akan Konsumtif Nah Kalau Cerita Mengenai Musik Hubungan Antara Kalau Saya Lihat Straight Art Sama Musik Sama Tekno Apalagi Dekat Sekali Kenapa Ceritanya Gimana Terimakas Nah Mungkin Straight Art Itu Temannya Tekno Atau Rap Kira-kira Hip Hop Pak Oh Ya Oh Ya Nah Di Teknikku Stensil Pun Dengan Perlakuan Yang Seperti Aku Lakukan Itu Sebenarnya Masuk Di Identifikasi Stensil Graffiti Pak Oke Stensil Graffiti Karena Tekniknya Stensil Varian Dari Seni Grafis Tapi Diperlakukannya Seperti Graffiti Dia membuat Apa Tanda-tanda Coretan-coretan Di Di Apa Di ruang publik Nah Ini juga ada Sebenarnya Korelasinya Ketika Graffiti Itu coretan Lalu Ini deket Kenapa Lalu Diartikan Sebagai Vandal Dengan Asumsi Itu Merusak Itu Lalu Street art Sendiri Kalau Menurutku Tidak Lagi Atau Jangan Lagi Di Bahasa Indonesia Karena Enggak Semua Istilah Dari Luar Itu Menemukan Konteks Bahasanya Ketika Di Indonesia Kan Street art Kalau di Indonesia Terus Seni Jalanan Itu Mengalami Penurunan Value Ini Meregrasikan Karena Jalanan Di Indonesia Sendiri Bahasa Indonesia Sendiri Sudah Orang Itu Ter Mencet Sudah Anak Jalanan Bener Terus Ya Sesuatu Yang Apalagi Sebagai Street artis Atau Seniman Street art Saya Itu Sering Dikasihani Gara-gara Orang Kira-gara Ini Seni Jalanan Ini Tidak Perlu Bukan Saya Arogan Artinya Ini Bukan Sesuatu Yang Dikasihani Karena Ini Pilihan Konsep Metode Kekaryaan Dan Sebenernya Semua Seniman Itu Sama Karena Ruang Privat Ruang Galeri Atau Ruang Publik Itu Ruangnya Seniman Saya Membuat Pameran Tunggal Juga Di Galeri Pak Waktu Disangkri Artis Tok Saya Memilih Sama Teman-teman Anak SD Kelas 1 Tidak Mungkin Bikin Di Galeri Untuk Safe Amannya Lalu Publik Juga Bisa Datang Untuk Melihat Detailnya Karena Kalau Karya Di Ruang Publik Memang Selain Dia Itu Tidak Dihambat Sama Birokrasi Tetapi Kelemahannya Estetiknya Estetik Bergerak Jadi Hanya Persekian Detik Orang Bisa Lihat Ketika Lewat Tapi Nah Makanya Perlu Seniman Mempertanggungjawabkan Karya Dengan Membuat Pameran Di Ruang Publik Eh Di Ruang Galeri Untuk Orang Datang Nonton Detailnya Seperti Itu Pak Jadi Menurut Ini Straight Artis Sama Rap Hubungannya Apa Si Kuat Kuat Karena Dari Kotor Graffiti Udah Deket Dari Rap Karena Rap Ini Punya Turunan Kayak Graffiti Skateboard Terus Rene Nah Itu Satu turunan Jadi Jadi Kulturnya Rapper Rap Atau Hip Hop Skateboard Itu Jadi satu Kulturnya Dari si Hip Hop Ini Itu Spiritnya Dari Reclaim The Street Pak Jadi Maksudnya Ini Menyadarkan Kita Ruang Publik Itu Ruang Barung Mereka Apa Menyadarkan Kita Semua Orang Itu Ruanganku Supremasinya Ada Di Publik Jadi Kira-kira Pesan Apa Jadi Sejak 2012 Udah Jarang Turun Kejalanan Lagi Bukan Sejak 2012 Saya Menyantumkan Nama Saya Dan Saya Menunjukkan Diri Saya Dari 94 Anonim Setiap 2012 Petak Turun Kejalan Stop Street A Sudah Mencantumkan Nama Dan Menunjukkan Identitas Saya Secara Personal Saya Juga Kan Exis Karena Ini Juga Berhubungan Sama Era Masif Internet Sekarang Udah Nggak ada Yang Bisa Dib Sembunyikan Mata Saya Sudah Ada Di Kelurahan KTP Saya Sudah Punya Rekening Bang Pak Kalau Musik Sudah Masih Pak Tapi Tapi Ya Karena Teman-teman Sudah Buka Muda Lagi Terus Punya Kesibuan Di luar Musik Kembali Ke aslinya Seperti Eden Basis Kita Itu Di Film Yang Barusan Filmnya Menang Di Mekah Ada Satu Festival Film Lalu Motong Juga Desainer Grafis Desainer Lalu Saya Sendiri Seniman Stensil Terus Baru Menyiapkan Pangeran Tunggal Jadi Kalau Semua Personelnya Bisa Terus Anak saya Tidak ada Balapan Kami bisa Main Salah satu Tidak bisa Kalau bisa Cari Audisional Tapi Kalau Tidak bisa Banyak Kita Tidak bisa Main Luar biasa Jadi Ternyata Dengan Sifat Yang Dulu Itu Ada Rebel Dikit Ternyata Ini Ayah Yang Baik Kalau Saya Lihat Ini Pia Pia Dari Anak Perempuan Saya Satu Satunya Yang Juala Balap BMX 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 Tapi Ini Bapaknya Temenin Terus Jadi Bapak Yang Baik Bapak Sumpir Pro Manager Merangkapan Pak Pak Statement Gak Gimana Pak Bapak Yang Baik Gak Perlu Statement Lagi Oke Baik Terima Kasih Jadi Mungkin Ada Statement Apa Terhadap Adik Adik Kita Musisi Ataupun Street Artis Ataupun Artis Tensil Larian Yang Pertama Harus Pinter Bersyukur Dan Apa Apapun Pemikiran Ataupun Estetik Itu Yang Kita Miliki Itu Harus Kita Tekuni Kita Yakini Karena Sejatinya Setiap Kepala Itu Tidak Ada Yang Sama Dan Setiap Kepala Diciptakan Dengan Nilai Yang Penting Untuk Dibagikan Kepada Masyarakat Pak Artinya Isme Isme Tadi Aliran Aliran Atau Gagasan Seniman Ini Sangat Penting Dan Ditunggu Sama Publik Dan Harus Menjadi Diri Sendiri Itu Yang Lebih Penting Lagi Karena Setiap Kepala Tidak Ada yang Sama 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 Stensil Misalnya Saya Sama Om Misro Sama Om Managat Sama Mas Farhan Sama Om Bimbo Teknik Yang Sama Tapi Karakternya Tidak Sama Dan Itu Apapun Sampai Sama Penulislah Pak Fontnya Sama Bahasanya Sama Isinya Beda Gaya Tupar Misalnya Berbeda Pramudya Sama Mas Sengling Atau Gunawan Muhammad Itu Juga Akan Beda Dan Semua Sama Sama Penting Untuk Publik Jadi Intinya Jadi Diri Sendiri Diakini Ditekuni Dengan Itu Value Kita Sebenarnya Menabung Value Value Nya Akan Bertambah Ketika Kita Tegun Dan Berdarah Darah Kita Yang Enggak Perlu Orang Tahu Disyukuri Apapun Disiplin Ilmunya Semua Disiplin Ilmu Ini Penting Itu Yang Menjadikan Dunia Ini Bisa Bergerak Dan Tentunya Untuk Memenangkan Kemanusiaan Terima kasih Banyak Waktunya Ini Gak Cukup Kita Mesti Bikin Kedua Kedijaran Gantian Sayang Ke Jakarta Buat teman-teman Yang Mau Lihat Karyanya Mas Tigi Sigit Bisa Kunjungi www.lproject.net Di website Kalian Dan Kalian Bisa Cek Semua Karya Mas Tigi Sigit Disana Terima kasih Jadi Itu Sebenarnya Banyak Yang Mau Kita Bahas Lagi Karena Waktu Yang Terbatas Maka Kita Cukup Untuk Hari Ini Nanti Kita Di Jakarta Kita Lebih Banyak Diskusi Yang Seru Seru Straight Art Tekno Terakhir Saya Waktu Ke Cambridge Straight Art Itu Sudah Masuk Ke Museum Cambridge Luar Biasa Itu Satu Museum Itu Dirubah Straight Art Semua Itu Saya Sangat Kaget Apresiasi Dan Senang Lain Kali Kalau Bisa Indonesia Kita Adakan Pameran Straight Art Sekalian Musik Gitu Pak Dan Apa Kalau Kita Mendisikuskan Ulang Apa Itu Vandalisme Sebenarnya Kita Agar Tidak Terjebak Kalau Tidak Terjebak Ruang Publik Kita Menjadi Museum Street Art Itu Yang Sebenarnya Kenapa Harus Proporsional Harus Objektif Agar Kita Tidak Terjebak Di Opini Opini Yang Menyesatkan Kalau Itu Terjadi Sangat Mungkin Galeri Supaya Masyarakat Juga Tau Apa Itu Vandal Apa Itu Straight Art Baik Terima Kasih Terima Kasih Sekali Terima Kasih Untuk Banyak Galeri Di Indonesia Yang Sudah Membuka Untuk Semua Komposisi Komposisi Estetik Dari Semua Seniman Terima Kasih Maju Teman Teman Itulah Bincang Bincang Dengan Artis Kita Sampai Ketemu Di Tempat Yang Lain Tidak